Gua kembali lagi Agar fokus kepada Uniform-uniform yang udah gua list disini aja guys Ya kan Dan ada beberapa uniform ya kan Yang worth Cuman gak gua listar Karena uniformnya tuh Limited guys Jadi nanti tuh kalian jangan bertanya Bang kok blackboard gak masuk bang bang Kok ghost rider gak masuk bang ya Karena limited guys Gak masuk ke Discon event 50% black friday kali ini guys Nah guys jadi kita bahas dulu dari Karakter type combat ya Ini kalian fokus aja guys Kesini guys Nih gua bahas dulu nih Buat di mode PvE nya Ya kan Mungkin udah jelas lah ya Dr. Octopus gitu kan Dia tuh Meta ya kan Buat combat super villains nya Ya kan Dan damagenya pun lebih bagus Dibandingkan Nemor Jadi saran dari gua sih Kalau misalkan kalian itu Punya Nemor Atau gak punya Nemor Ya lebih baik sih build Dr. Octopus gitu kan Kalau saran dari gua Karena damagenya Memang lebih bagus Dibandingkan Nemor Nah terus Kalau misalnya Buat hero nya Ya kan Black Panther guys Black Panther Ini versi tier 3 ya Versi tier 3 nya Cuma kalau misalkan Memang kalian itu Mau versi Transcend potensial nya Pilihannya tuh Moon Knight gitu Opsinya Moon Knight Dan Moon Knight tuh Bakalan Jadi meta gitu kan Tetap jadi meta Kalau misalkan kalian tuh Punya artifak nya Ya kan Nah sementara Kalau misalnya Black Panther Tanpa artifak Ataupun dengan artifak nya Tetap si Moon Knight tuh Masih jadi metanya sih Cuma kalau misalnya Sama-sama gak punya artifak Atau Moon Knight tuh Gak punya artifak Lebih baik sih Black Panther Kayak gitu Jadi sebenarnya sih Opsi aja sih Pilihan lu Walaupun ya Kalau misalnya kita Bicara soal Top scoring nya Tetap Moon Knight ya Dengan artifak nya gitu guys Nah Kalau misalnya kalian itu Memang fokus di ABX Mungkin saat ini Tetap metanya sih Titania ya Walaupun Kurang kepake-kurang kepake banget Dia tuh Lebih Spesifik aja sih Meta di Alliance Battle Extreme gitu Ya kan Kalau misalnya kalian fokus Kalau misalnya kalian gak fokus di ABX Saran dari gue sih Ya skip aja Gitu kan Skip aja Karena gak terlalu Kepake-kepake banget sih Lebih Kesana Terus Speed ya Nah guys Untuk kategori Karakter type speed nya Disini Yang udah gue list karakternya Adalah Ant-Man Ya kan Si Red Goblin Sama Spider Gwen ya Nah guys Mungkin kalian tuh bertanya Bang Si Miles Morales Emang udah gak worried Bukan gak worried guys Ya kan Gue tuh Lebih Menyarankan kepada kalian Untuk fokus aja Kepada karakter-karakter Yang udah gue list disini Biar tuh kalian tuh Ya Enggak Beli semuanya gitu kan Karena tuh Kayak Spider Gwen Ini lebih unggul ya guys ya Dibandingkan Si Miles Morales Maksud gue tuh dalam artian Lebih banyak pakenya Spider Gwen dibandingkan Kalian tuh Bulet Miles Morales Gitu kan Atau misalkan kalian tuh Mau ambil Gamora gitu Gue tetep lebih Merekomendasikan Spider Gwen gitu kan Atau Apa namanya Shadow Shield gitu kan Tetep Spider Gwen guys Karena kenapa Karena ya Demak kualitas demak itu Lebih baik si Spider Gwen ini Gitu kan Dibandingkan Karakter Yang ada gitu Kalau misalkan Lunas Tong ini kan Ketahuan gitu Ini form nya ya Limited Edition Nah Selain Jadi support Gitu kan Dia masih jadi meta Buat Super Valence Speed Type nya Gitu kan Jadi Emang belum ada Karakter 4 Buat Speed Type nya sih Jadinya Masih Red Goblin Dan ini Kepake Banget sih Jadi saran dari gue Kalian tuh Wajib beli si Grand Goblin ini Damagenya emang gak kaleng Ya kan Dan kalau Endman Dia tuh Lebih kepada WBL guys Makanya gue Lebih rekomendasikan Kalian tuh Build Endman ini Gitu kan Enak banget Ya Free to play friendly lah Proc friendly juga Ya kan Kalian tuh pake Proc damage Obelisk 200% Atau Yang di bawahnya Itu Demaknya juga tetep berasa Gitu Jadi buat sekedar-sekedar Latihan di WBL gitu kan Atau kalian tuh Mau pake karakter yang enak Ya saran dari gue sih Seenman ini guys Emang enak banget sih Lebih spesifik ke WBL sih Sebenernya Kalau misalkan kalian itu Fokus ya kan Selebihnya sih Ya mungkin Di skip dulu aja ya Ya Kayak misalnya Black Widow ini Saran dari gue sih ya Skip dulu aja sih Kayak gitu Jadi fokusnya sih Utamakan untuk Spider Gwen guys Terus kita bahas Dari Blast Type nya Blast Type nya Di sini Kable ya Kable meta Bagus nih Banyak kepake lah Walaupun di GBR sih Sebenernya Gak gimana ya Gue tuh bukan bilang Dia gak bagus sih Bagus-bagus aja Cuma kalau standar metanya Itu dia standar aja sih Enggak yang wow Seperti misalnya Black Bolt Kayak gitu-gitu Atau Jean Grey Gitu kan Biasa aja sih Gitu kan Tapi dia lebih banyak Kepake buat di Lens Battle ya Di WBL juga bagus Gitu kan Kalau Captain America Sharon Rogers ini Lebih kepada Sama kayak Ant-Man ya Buat Newbie gitu kan Yang fokus Mau ke WBL gitu Buat pasukan Tambahin entry Bisa 5 kali mungkin Ya kan Buat Proc friendly juga Mungkin gue rekomendasikan Baat buat Build Si Sharon Rogers ini Masih worth it banget guys Enak banget Gitu kan Enteng lah Itu karakter Kalau Doctor Strange Kalau Doctor Strange ini Bagus buat Di GBR Ya kan Beneran emang bagus Tapi Ya gue lebih sarankan Sebenernya Cable aja Karena lebih banyak Pakenya buat di Lens Battle Gitu kan Tapi Doctor Strange Bagus guys Kalau misalnya kalian Itu mau pake Kalau Iron Man juga bagus Ini versi Ramah lingkungan Sih bagi gue Maksudnya tuh Lebih memudahkan lo aja sih Untuk build Karena kan Dia Nativenya tier 1 ya Dan mudah aja sih Kalian tuh build Iron Man ini Dibandingkan tuh Cable ataupun Doctor Strange Opsi aja sih Sementara Star Lord juga Cuman kan Star Lord ini Butuh perjuangan juga Kalau misalnya kalian Itu newbie Di Epic Quest gitu Dan dia Sebenernya meta ya Cuman Dia tuh butuh support guys Buat di Alliance Battle Butuh support Banyak gitu Kayak misalnya tuh Si Rocket Raccoon Terus sama si Groot gitu kan Buat di Alliance Battle Jadi saran dari gue sih Kalau gak fokus-fokus banget Mendingan Skip aja Karena butuh banget Apa namanya Support gitu Nah Tapi kalau misalnya buat di WBL Mantap itu Star Lord Gitu kan Salah satu Karakter bagus Itu buat Native Tier 1 Walaupun ya Native Tier 1 Versi Epic Nah Ini dia guys Buat Segment terakhirnya Sini ada Type Universal 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 Mungkin Gue lebih salingkan Untuk fokus ke Karakter-karakter ini Gak jelas Kalau misalkan fokusnya Ke EBL EBX Odin Ya kan Odin Thor Buat newbie ya Wajib banget sih Newbie tuh punya Thor Bagi gue tuh wajib banget Karena ini karakter farming guys Di mode PVE guys Ngebantu lo banget sih Ya kan Tapi Lo enaknya Kalau misalkan Lo punya Rack sih Saran dari gue Walaupun gak punya Rack pun Lo asal Bloodnya bener mah ya Enak-enak aja itu Nah Terus Kalau Loki gimana bang Jadi Loki gak worth it bang Setelah Lo review Di Konten lo sebelumnya Gitu kan Di GBR Bukan gitu guys Gue kan Review tuh spesifik ya Buat di GBR gitu Gue juga belum tau nih Performanya tuh Buat di Alliance Battle Dia Meta atau kagak Gitu kan Ya sementara sih Loki ini Keseluruhan Kalau kita lihat Dia tuh worth it guys Worth it nya pertama Dia tuh Free to play Friendly lah Kalau misalnya buat Di build ya kan Dia tuh gampang aja sih Lo cari materialnya Buat build si Loki ini Pertama kayak gitu ya kan Terus juga Kedua tuh dia Alliance nya Alien gitu kan Type nya Universal Bagus banget Side nya Super Valence Nah jadi guys Ya kan Kalau misalnya Lo gak punya si Thanos Apalagi juga Uniform nya tuh Mahal banget Udah mahal uniform nya Karakter nya juga mahal Ya kan Limited pula Uniform nya gitu Ya udah jelas guys Pilihan nya itu Loki Gitu kan Ini banyak kepake sih Ya jadi tuh Lebih spesifik gitu loh Dia tuh Buat di mode-mode tertentu Gitu kan Ada beberapa karakter tuh Yang seperti itu memang Bagus di Apa namanya Mode tertentu aja Kayak misalnya dulu tuh Wolfram ya kan Dia tuh meta guys Di ABX gitu kan Tapi buat di WBL Bah buset ya Lembek banget Ya kan Gak tau Buat Apa namanya Mekanisme di Game ini tuh Gak overall gitu Walaupun Performanya dalam Mode Salah satu mode itu Bagus gitu kan Gak semuanya tuh Di dalam mode itu Dia juga ikut bagus Gak seperti itu Gitu kan Ya gue gak tau lah Itu urusan Si developernya Nah kalau Captain Marvel Ini gimana Captain Marvel jelas Lo build Dia meta guys Ya kan Meta dimana-mana sih Enak gitu kan Enak ente Yang udah jelas sih Fokus Captain Marvel ini Ya kan Dia The one and only Buat Universal Type nya ya Universal type Female Tier 4 Ya kan Sementara kan Kalau Jean Grey kan Kalau mau universal hero nya Harus Kembali dulu Ke uniform nya lama Ya kan Jadi memang Captain Marvel ini guys Ya kan Skala Twitch kan Belum Di tier 4 kan Gitu kan Banyak Karakter Universal female Yang belum di tier 4 gitu Cuman satu-satunya Si Captain Marvel ini Nah udahlah Ini gak usah dibahas lagi ya Kan Jean Grey tuh Banyak yang nanya sekarang Bang Jean Grey tuh Sebenernya masih worried gak sih Dia tuh masih jadi top Karakter guys Masih top Karakter Yang damage nya bagus gitu Dia masih jadi karakter teratas Buat Meta di PvE Maupun di PvP guys Serius gitu Lo mau build dia di PvE pun Ya kan Lo bawa ke PvP Itu masih enak gitu Nah tapi gak enaknya Kalau misalkan lo build PvP Buat di PvE Nah itu gak enak Gitu kebalik Gitu kan Tapi yang jelas sih Ini dia masih meta Lo masih worth it Banget lah Ya kan Demeknya belum ada yang Bisa setara sih sama dia Ya kan Mungkin Kalau dibilang mendekati pun Gue gak yakin Mendekati sih Masih Cukup Terbilang Lumayan Sedikit Atau lumayan Jauh juga sih Perbedaannya bagi gue ya Dibandingkan karakter lain Dan masih jadi andelan gue banget Di JBR Jean Grey ini Kayak gitu guys Ya kan Masa lebihnya sih Ya apa namanya Nanti kita akan bahas Buat karakter support nya Dan juga karakter PvP nya Ini udah gue bahas ya Ini kalian bisa Apa namanya Lihat disini nih Ya kan Nah Apa namanya Ke list list nya Begini nih Gak terlalu banyak sih Ya kan Buat list PvP nya nih Kayak gitu guys Oke guys Mungkin kayak dulu aja Untuk pembesaran kali ini Dan semoga video ini bermanfaat Salam Lord Bawan